Di tengah perang brutal yang dihadapi pasukan Zionis melawan beragam front pembela Palestina, pemerintah Israel merencanakan perluasan wilayah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan keinginannya mengontrol penuh zona perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Tribunus berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk mengambil kembali kendali atas perbatasan jalur Gaza dengan Mesir. Keputusan ini dilakukannya demi memperluas misi Israel untuk menetralisir Hamas. Dilansir dari Reuters pada minggu 31 Desember, Netanyahu menyebut zona penyangga koridor Philadelphia yang membentang di perbatasan Gaza dan Mesir harus ditutup. Hal itu dilakukan agar misi Israel menetralisir Hamas dalam konflik yang berlangsung sejak 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut konflik ini sedang berada di puncaknya dan akan terus berlangsung hingga bulan-bulan selanjutnya. Netanyahu tidak menjelaskan lebih lanjut soal alasan dibalik rencananya tersebut. Namun langkah ini dianggap seperti de facto yang merupakan kebalikan dari penarikan pasukannya dari Gaza pada tahun 2005 silam. Yang ini menempatkan daerah kantong tersebut dibawah kendali eksklusif Israel setelah bertahun-tahun dipimpin oleh Hamas. Sebelumnya para pejabat Mesir dilaporkan menolak usulan Israel untuk membangun perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Mereka menilai rencana Israel tersebut sebagai penghinaan. Dilansir dari The New Arab pada 29 Desember, sumber keamanan strategis Mesir mengatakan, Cairo telah mengambil banyak tindakan selama bertahun-tahun untuk menghancurkan terowongan yang menghubungkan wilayahnya dengan jalur Gaza dan prosedurnya tidak sesuai. Sumber tersebut menambahkan Cairo dengan tegas menolak gagasan semacam itu yang akan melemahkan kedaulatan Mesir karena Mesir sudah mampu melindungi dan mengamankan perbatasannya. Kementerian Intelijen Israel pernah membocorkan dokumen rahasia setebal 10 halaman. Dokumen itu menguraikan rencana pengusiran 2,3 juta penduduk Palestina di Gaza ke Sinai Utara di Mesir. Dalam dokumen bertanggal 13 Oktober 2023 itu, Menteri Intelijen Israel Gila Kameliel mengusulkan pemindahan lebih dari 2 juta lebih penduduk Gaza ke Semenanjung Sinai. Hal tersebut akan dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, pembentukan kota-kota tenda di Sinai. Kedua, pembentukan koridor kemanusiaan yang memungkinkan warga Palestina melirikan diri diikuti pembangunan kota-kota di Sinai Utara. Terakhir, Israel akan menetapkan tanah tak bertuan beberapa kilometer jauhnya di dalam wilayah Mesir untuk memastikan bahwa warga Palestina tidak dapat kembali. Laporan yang disusun Kameliel juga menyerukan kerjasama antara Israel dengan negara-negara Arab dan Eropa untuk juga menerima pengungsi Palestina. Dalam laporannya, Kameliel menyebut hasil terbaik setelah berang dengan Hamas saat ini, yang akan memberikan hasil positif dan strategis jangka panjang bagi Israel adalah pemindahan warga Palestina di Gaza ke Semenanjung Sinai. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut ingin menguasai perbatasan Mesir-Gaza. Kondisi tersebut membuat Mesir merukah hingga menyiapkan perlawanan untuk menyerang Israel. Dikutip dari Al-Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Keterlibatan Global American University of Peru, Remy Khuri. Yang mengatakan, Mesir tidak akan tinggal dia memberikan wilayahnya kepada Israel. Sebaliknya, Mesir telah bertanggung jawab untuk berpatroli di wilayah tersebut. Padahal wilayah itu dibuat berdasarkan perjanjian Mesir-Israel pada tahun 1979 silam. Diketahui sebelumnya, Netanyahu bersikuku agar zona perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir harus berada di bawah kendali Israel. Kondisi tersebut dilakukan dalam memperluas misi Israel untuk menetralisir Hamas dalam konflik yang diperkirakan berlangsung selama berbulan-bulan. Yang mengatakan, zona penyangga koridor Philadelphia yang membentang di sepanjang perbatasan Gaza dengan Mesir harus berada di tangan Israel. Sebab menurut dia pengaturan lain apapun tidak akan menjamin demilitarisasi yang Israel inginkan. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pernyataannya tersebut. Namun, langkah Israel seperti itu secara de facto merupakan kebalikan dari penarikan pasukannya dari Gaza pada tahun 2005 silam. Di mana menempatkan daerah kantong tersebut di bawah kendali eksklusif Israel setelah bertahun-tahun dipimpin oleh Hamas. Tribunus itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.